Assalamualaikum semua Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jaya Channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip seputaran Windows Firewall yang ada di Windows 11 teman-teman Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara restore Pengaturan ke default ya atau restore default setting di Windows Firewall yang ada di Windows 11 Oke langkah pertama kita masuk dulu ke Windows Firewall nya Dengan cara teman-teman klik search kiri bawah Kemudian teman-teman ketik control panel Oke teman-teman ketik saja control panel ya Nanti akan muncul teman-teman klik open saja Oke teman-teman setelah masuk ke control panel Perhatikan di sebelah kanan atas ada view by Teman-teman coba di klik Dirubah menjadi large icon atau small icon Tapi disini saya pilih large icon saja ya biar agak besar Nah setelah muncul lagi seperti ini Teman-teman coba cari Windows Firewall Defender Nah disini sudah muncul ya sebelah kiri ini Teman-teman coba di klik Kita sudah masuk ke Windows Firewall Defender Perhatikan lagi teman-teman di sebelah kiri ini ada banyak pilihan Nah disini ada tulisan teman-teman restore default Teman-teman coba di klik restore defaultnya Kemudian teman-teman disini juga bisa dibaca Restore default setting will remove all Windows Defender Firewall setting Jadi pengaturan semua pengaturan akan terhapus teman-teman ya Oke nah setelah itu teman-teman disini bisa dipilih saja restore default teman-teman Apabila sudah oke ya tinggal ikuti langkah-langkah selanjutnya teman-teman Kenapa saya tidak di klik karena disini saya memberikan tutorial saja Dan saya tidak merestore default di punya saya teman-teman makanya tidak di klik Jadi teman-teman apabila ingin restore default setting teman-teman tinggal di klik yang ini Kemudian tinggal di ikuti saja langkah-langkah selanjutnya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara restore default setting Windows Defender Firewall di Windows 11 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh